Bebasnya perkara samintan tadi sudah sangat jelas ya bahwa yang pertama pasti kami menghargai dan menghormati apa yang terjuruskan oleh hakim di tingkat manapun, di tingkat pertama ataupun di tingkat kasasi mahkamah agung ya. Tetapi tentu kami punya keyakinan juga bahwa penanganan perkara ini sudah sangat profesional sejujurnya oleh jaksa KPK ya, dari mempertimbangkan aspek-aspek alat buktinya ya, kemudian pembutian di proses persidangan gitu ya. Bagaimana kemudian jaksa sudah sangat optimal ya menghadirkan seluruh alat bukti yang telah kami miliki yang dihasilkan dari proses pendidikan ya, dari kasasi-saksi kemudian alat bukti elektronik atau barang bukti elektronik ya. Percakapan-percakapan yang sudah sangat jelas ya, kami hadirkan dan kemudian kami simpulkan dalam sebuah analisa hukum. Kembali lagi bahwa tentu ketika kemudian mahkamah agung berpendapat lain, sekali lagi ini kami hargai, tetapi kami juga ingin menyampaikan bahwa tentu di dalam upaya pemberantasan korupsi, utamanya dalam penindakan ya, atau penanganan perkara, itu memang ditutupkan komitmen bersama bahwa korupsi itu adalah kejahatan yang luar biasa. Sehingga ketika menangani bersebuah perkara, tentu dengan cara-cara yang luar biasa ya. Bagaimana kemudian modus-modus operandi, tindak pidana korupsi yang begitu kompleks, tentu ini yang harus juga kemudian dipertimbangkan ya, kemudian menjadi bahan pemikiran untuk mengambil sebuah kesimpulan dan keyakinan dalam proses persidangan. Karena sekali lagi, basisnya tentu alat uti di Kuhab sudah sangat jelas bagaimana kemudian di sana ada jenis-jenis alat uti, dan itulah yang diakhirkan. Tetapi kalau kita melihat dari modus operandi yang begitu kompleks, tentu ini yang harus kemudian dilihatnya dalam perspektif yang sangat luas. Itu ya, jadi tentu kami juga tidak menginginkan bahwa ada beberapa putusan-putusan yang kemudian kan berbeda ya, antara beberapa perkara yang lain, antara yang satu dengan yang lain, gitu ya. Tadi penjelasan dari Jaksa juga sudah sangat jelas, ada beberapa perkara yang sebelumnya sudah diputus dengan konstruksi yang sama. Tapi kemudian yang ini itu berbeda hasil akhirnya, gitu. Sekali lagi, bahwa itu adalah independensi hakim ada di sana. Asas Yus Kurianovit, hakim lebih paham dari hukum yang dihadapannya, tentu dia hargai gitu, gitu ya. Tetapi kami juga tidak ingin bahwa hukum tergantung dari hakimnya, itu yang penting, gitu ya. Karena tentu kalau demikian, maka proses-proses penegakan hukum, ya, utamanya penanganan perkara seperti ini, tidak kemudian menimbulkan sebuah kepastian hukum. Karena dalam penanganan perkara itu, setidaknya harus kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan itulah yang menjadi dikijakan. Saya kira itu ya, teman-teman, terkait dengan perkara samitkan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!